Intro Selamat pagi Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Adi, Sahabat Laritian dimanapun Anda berada Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan diberikan pelindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021, Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui bacaan Injil Matius bab 23 ayat 1-12 Tema yang bisa saya ambil dari bacaan Injil hari ini adalah Satunya Kata dan Perbuatan Bapak Mama, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Bacaan Injil yang kita baca atau kita dengar pada hari ini berbicara tentang kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang lebih mementingkan khutbah daripada melakukan apa yang mereka katakan Yesus tahu bahwa mereka hanya ingin mencari pujian dari orang-orang Seperti duduk di tempat-tempat terhormat dalam perhelatan-perhelatan dan rumah-rumah ibadat Berdoa dengan tali sembahyang yang lebar dengan jumbai Dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar dengan panggilan terakhir Mari kita menjadi pemimpin yang mau melayani sesama dengan rendah hati Dan juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulut kita melalui perbuatan kita Sahabat-sahabat pecinta mutiara sabda dimanapun kalian berada Semoga firman Tuhan selalu diam di dalam hati kita Dan membantu kita menjadi tangan kanan Tuhan untuk menolong sesama di sekitar kita Salam sejahtera, Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!